Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Anwar Sadat membuka pelatihan program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja non-institusional atau MTU di Pasuruan pada Kamis Siang. Kehadiran politisi Gerindra ini untuk memberikan motivasi kepada peserta agar nantinya mempunyai skill mumpuni, sehingga para peserta pelatihan bisa berwirausaha. Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Anwar Sadat menghadiri acara pembukaan program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja non-institusional atau MTU oleh Pemprov Jatim di UPT Balai Latihan Kerja di Desa Genengwaru, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan pada Kamis Siang. Dalam kesempatan ini, Anwar Sadat yang juga merupakan Ketua DPD Gerindra Jawa Timur bersama Kepala UPT BLK Pasuruan memberikan motivasi kepada belasan peserta latihan untuk terus mengasah skill dan kemampuannya dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Menurut Gus Sadat, panggilan akrabnya, pelatihan dan pembekalan keterampilan seperti ini sangat bagus bagi masyarakat, khususnya bagi anak-anak muda dan para ibu, agar mereka mempunyai kemampuan dan skill untuk berwira usaha sendiri. Saya datang di sini untuk memotivasi, memberikan semangat, motivasi, sekaligus juga memberikan dorongan agar masyarakat benar-benar manfaatkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Pelatihnya, pelatihnya didatangkan ke tempat-tempat masyarakat, alat-alatnya, karena itu kan jenis pelatihannya namanya MTU, Mobile Training Unit, sehingga mendekatkan kepada masyarakat dan saya juga memberikan pesan kepada para peserta ini, mbak-mbak ini semuanya, manfaatkan kegiatan ini seoptimal mungkin sehingga setelah selesai pelatihan nanti mereka punya skill dan dengan skill itu mereka bisa mengembangkan usaha ini. Karena itu, politisi asal Pasuruan ini sangat mendorong para peserta pelatihan agar memanfaatkan sebaik mungkin kesempatan pelatihan yang diberikan kepada mereka. Abdul Majid, JTV